Pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urutiga Rano Karno alias Bangdul menyapa warga di kelurahan Kamal Kalideres Jakarta Barat. Pada kesempatan itu Rano Karno menjanjikan pelebaran jalan serta peningkatan insentif RT RW hingga dasar fisma. Jalan wakil gubernur Jakarta Rano Karno sambangi warga kelurahan Kamal Kalideres Jakarta Barat silaturahmi dengan ketua RT, ketua RW hingga toko masyarakat. Kedatangan sosok yang akrab di Sapa Bangdul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setepat. Rano Karno pun tak apa menyapa dan bersuah foto dengan warga. Dalam kunjungannya Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejubah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satu yang dikeluhkan oleh warga kelurahan Kamal adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Jalan menuju satu kampung ke kampung yang lain disebut hanya selebar 3 meter. Tidak cukup besar menampung kendaraan yang berlintas inilah yang memicu kemacetan. Menanggapi keluhan tersebut Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan yang dimaksud sehingga mengurai kemacetan. Ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar. Penyeberangan ini nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih. Berharap sekali bila mana dia terpilih, nanti supaya jangan hanya janji doang. Supaya masyarakat yang diinginkan adalah ini kemacetan yang ditimbulkan oleh jalan layang yang menuju antara RW 3 dan RW 4, RW 6. Kamal. Di kunjungan ini Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan insentif RT dan RW. Mereka gaji bertugas pemantau jentik serta dasar wisma apabila ia dan Pramono Anung terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Di Jakarta, Hedisi Arifawil dan Auliai News melaporkan.